Baik, perkenalkan saya Dr. Mirah, dokter yang bertugas pada pagi hari ini, Ibu. Jadi disini saya cek identitas terlebih dahulu, Ibu berumur 34 tahun dan ini merupakan Kamila yang kedua, apa benar? Baik, karena benar, disini saya akan menolong nanti percanaanannya, saya akan bertugas dan juga bertugas untuk menolong Ibu nanti setelah kelahiran. Nah disini karena tadi sudah dilakukan pengisahan dalam dan didapatkan pemukaan, sudah pemukaan 4, maka disini saya akan memberitahu Ibu bagaimana tanda-tanda nanti untuk menuju ke persalinan atau kekala 2. Dimana tanda-tandanya itu adalah, Ibu nanti akan merasakan adanya dorongan kuat dan meneran, kemudian adanya tekanan yang meningkat pada kantor atau anus, kemudian nanti perinumnya akan menonjol, kemudian dari vulva dan sepintarannya juga akan membuka. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu, disini alat-alat untuk persalinan, ada tentunya pertuser, kemudian ada kom yang bersih kasar dan atau kapas DTT dan juga betadine, kemudian ada dua wadah bersih-bersih cairan DTT, klorin 0,5%, dan juga air bersih, kemudian tiga kain bersih, dan ada dua handuk bersih, kemudian ada alat APD, itu sehinggung steril, ada kemudian ada celeme atau prang, ada headcap, ada juga tempat placenta, dan juga jika dibutuhkan ada hektingsat, dan juga ada boot. Nah, selanjutnya disini saya akan melakukan pemberian kain pada perut ibu untuk menutupi perut ibu. Selanjutnya, saya akan lakukan juga tempat untuk resursitasi bayi dengan kain bersih dan kering di tempat yang datar, dan keras juga satu kain yang lagi untuk mengenyal dari kepala bayi nantinya jika diperlukan. Disini saya tidak beri karena keterbacasan dari kain. Selanjutnya, saya akan menggunakan celemek. Dan juga menggunakan headcap sebagai alat perlindungan diri. Dan juga selanjutnya, saya akan mencuci tangan secara aseptik dan memastikan tidak ada perhiasan di tangan saya. Sehingga saya mencuci tangan dengan aseptik. Dan memakai sarung tangan steril. Baik, disini saya sudah menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya, saya akan menyiapkan oksitosin 1 lunit pada spuit yang sudah tersedia. Dan menaruhi di tempat yang steril. Selanjutnya, disini saya akan mengecek pembukaan jalan lahir dengan melakukan pemeriksaan dalam. Dimana yang pertama, saya akan melakukan pembersihan di sekitar area vulva dan premium dengan kapas yang sudah diisi carian DTT dengan permisi Ibu dengan arah dari depan ke belakang. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan penduang tangan saya dan sesuatu yang saya membuka pulva. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Silahkan tarik nafas. Baik, disini sudah pembukaan 10 ya Ibu ya. Artinya kita sudah akan melakukan tindakan persalinan. Dan kemudian selanjutnya, saya akan melepas sarung tangan DTT ini. Dan saya akan rendam. Kemudian saya letakkan secara terbalik dan rendam selama 10 menit di cairan klorin 0,5%. Disini saya tidak akan melepas. Dan saya anggap disini saya sudah melepaskan sarung tangan DTT saya. Nah, disini selanjutnya saya akan mengecek reju jantung janin. Dimana yang pertama saya lakukan adalah mencari punggung janin dimana. Nah, saya dapatkan di kiri. Saya menggunakan fetoskop. Dimana disini tangan saya, saya perumpamakan sebagai stetoskop. Atau fetoskop. Baik, saya dapatkan dinyu jantung janin 128 kali per menit. Dimana normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Baik, karena sudah begitu disini saya akan melakukan pembimbingan untuk nanti pada saat persalinan. Nah, dimana nanti jika Ibu sudah merasakan keinginan dorongan koten meneran. Silahkan posisikan Ibu dalam posisi yang nyaman. Juga disini kan ada suami Ibu. Saya minta suami Ibu untuk membantu nanti ketika Ibu sudah merasakan dorongan kuat dan meneran. Untuk persisikan Ibu dari setengah duduk atau dalam posisi senyaman mungkin. Selain ini juga saya akan ada beberapa pembimbingan yang saya akan memberikan ketika Ibu nanti sudah merasakan dorongan kuat dan ingin meneran. Silahkan diikuti, Ibu. Nah, selanjutnya jika dalam waktu 60 sampai 120 menit Ibu tidak merasakan dorongan kuat dan ingin meneran. Kita akan meminta Ibu untuk jongkok. Posisinya jongkok, berdiri, berjalan atau dalam posisi senyaman mungkin. Nah, disini saya sudah melihat kepala bayi sudah membuka vulva selebar 5 sampai 6 cm. Saya akan lakukan pemberian handuk bersih pada bagian atas perut Ibu. Disini untuk nanti mengeringkan bayi. Dan kain bersih dan kering lainnya di sepertiga bagian bawah bokong Ibu untuk juga melindungi dari kotoran. Selanjutnya, sudah setelah itu saya akan gunakan sarung tangan DTT kembali. Disini saya sudah gunakan sarung tangan DTT dan mengecek partus setnya apakah sudah lengkap atau tidak. Mengecek kembali ulang. Selanjutnya, kita lihat karena tadi kepala bayi sudah membuka vulva selebar 5 sampai 6 cm. Kita lakukan pelindungan perineum dengan menggunakan tangan kanan kita yang melapisi kain bersih, membentuk huruf C atau mencubit. Dan satu tangan lagi melindungi kepala bayi di atas agar tidak terjadi defleksi. Dan sampai meminta Ibu untuk meneran. Baik Ibu, silakan meneran pelan-pelan dan menafas pelan juga. Baik, sampai kita tunggu kelahiran dari kepala bayi. Nah, ketika bayi sudah kepalanya keluar semua, kita cek apa ada lelitan tali pusat atau tidak. Nah, disini tidak terjadi lelitan tali pusat, hanya kita tunggu hingga bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Nah, baik disini bayi sudah melakukan putaran paksi luar secara spontan. Nah, tangan kita sekarang menjadi bipariatal seperti ini untuk melindungi, untuk melahirkan bahu bayi. Yang pertama kita lakukan adalah melahirkan bahu depan dengan melakukan curam bawah seperti ini. Kemudian setelah bahu depan lahir, kita lakukan curam atas untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya ketika kedua bahu sudah lahir, kita pindahkan tangan di atas untuk menerusi dari lengan dan tangan di bawah untuk menerusi bahu dan kepala. Nah, setelah badan dan tak lengan lahir, kita lakukan perusahaan tangan atas ke bahu punggung, bokong hingga ke kaki bayi. Dan tangan yang di bawah kita lakukan punggung dan kepala. Selanjutnya kita cek apakah bayi lahir cukup bulan, apakah ada campuran ketuban dengan mekonium, ketuban jernih. Kemudian apakah bayi menangis kuat dan apakah bayi bergerak aktif. Di sini jawabannya adalah ya semua, selanjutnya kita akan keringkan bayi. Mengenai keringkan muka terlebih dahulu, kepala, bagian badan yang lain. Kecuali tangan dan bagian fernis. Kemudian mengganti kain yang basah itu tadi dengan kain yang kering. Nah, di sini sudah kain yang kering. Kain utenya, kita akan memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin sebentar lagi untuk merasa utenusnya. Setelah satu menit setelah kelahiran, kita suntikkan oksitosin yang sudah kita siapkan tadi. Pada sepertiga paha atas lateral distal. Di sini, ibu permisi ya. Jangan lupa untuk diafpirasi. Kemudian disuntikkan. Baik, di sini sudah saya suntikan oksitosin. Selanjutnya, kita tunggu setelah dua menit kita lakukan pemutusan dari tali pusat bayi. Baik, di sini kita ngelap tali pusatnya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan penjepitan pada sejauh 3-5 cm dari pusat bayi dengan klem. Seperti ini. Dan kita jepit. Selanjutnya, kita urut distal dengan arah distal atau ke ibu. Dan kita lakukan penjepitan kembali 2 cm dari klem pertama. Selanjutnya, kita lakukan dengan satu tangan memegang perut bayi. Kita lakukan pemotongan di antara kedua klem tadi. Baik, di sini tali pusat bayi sudah lepas. Dan di sini kita lakukan pengikatan dengan tali DTT dan juga hasa steril. Dan kita buka klem tadi. Kemudian kita buat posisi bayi tengkurat kepada ibu di bagian dada ibu. Dan kita lakukan beli selimut hangat ibu dan bayi dan juga memberikan topi kepada bayi untuk menghangatkan bayi. Dan kita biarkan ibu untuk melakukan inisiasi menyusui gini. Selanjutnya, kita lakukan persalinan aktif untuk kala 3, yaitu persalinan placenta. Di mana klem yang tadi digunakan di tali pusat, kita pindahkan ke sejauh 5-10 cm dari pulva. Kemudian tangan kita satu, taruh kita di atas yang bersih, dekat dengan simpisif untuk mendeteksi kontraksi. Kemudian tangan yang satu lagi kita gunakan untuk meregangkan dari tali pusat. Nah, apabila otoris berkontraksi, kita lakukan peregangan tali pusat dan juga tangan kita yang di atas ini. Sambil menolong ke arah ke belakang atas atau dosokranial. Dan kita terus lakukan itu sampai placentanya lepas. Kita lakukan ketika placenta lepas, kita lakukan penarikan dari tali pusat sejajar dengan lantai ke bawah, kemudian ke atas dan mengikuti poros dari hilang lahir tadi. Nah, apabila placenta sudah terlihat di introitus vagina, kita lakukan menolong kelahiran dari placenta ini dengan kedua tangan. Dan kita putar sedikit dan dipilih dengan sehingga dari selaput ketuban itu mengikuti. Nah, setelah lahir, placentanya kita letakkan di wadah yang sudah disediakan dan kita lakukan rangsang taktil pada fundus utero untuk memicu adanya kontraksi pada uterus. Nanti ditandai dengan fundus yang mengeras. Dan kita lakukan itu, taktilnya itu dengan akan lengkap dan lembut. Selanjutnya, setelah itu kita cek apakah placentanya sudah lengkap bagian ibu maupun bagian jari janin. Nah, disini sudah lengkap. Selanjutnya, kita taruh ke wadah yang sudah tersedia. Selanjutnya, disini kita lakukan evaluasi kepada vulva dan perinium apakah terjadi laserasi pendarahan sehingga perlu dilakukan penjahitan. Nah, disini tidak terdapat laserasi maupun pendarahan aktif. Selanjutnya, disini karena sudah selesai, kita lakukan perawatan pasca persalinan. Di mana yang pertama, kita pastikan uterus itu berkontrasi dengan baik dan tidak terjadi peralahan provaginam. Selanjutnya, kita biarkan pasisi bayi dan ibu skin-to-skin seperti ini untuk melakukan inisiasi menyusui dini selama minimal satu jam. Setelah satu jam pasca kelahiran, kita berikan bayi itu salat antibiotik mata dan juga vitamin K 1 mg dengan intramuskular di paha kiri, antirolateral, dan setelah satu jam diberi vitamin K, kita berikan imunisasi hepatitis B di paha kanan. Nah, selanjutnya kita evaluasi. Kita pantau lagi kontraksi dari uterus, kemudian kita cegah adanya perdaraan provaginam. Kemudian, KIE ibu untuk melakukan masase secara mandiri pada uterus untuk berkontraksi. Nah, kita juga lakukan estimasi perdarahan yang mungkin terjadi. Kemudian, kita lakukan pantauan kepada ibu untuk menonton nadi dan kandung kemi ibu selama 15 menit dalam satu jam persalinan, kemudian selama 30 menit sekali di 2 jam pasca persalinan. Nah, ini kita pantau juga bayi selama 15 menit sekali apakah bayi bernafas dengan baik dan suhu tubuhnya normal. Selanjutnya, kita lakukan pembersihan. Nah, alat-alat yang tadi kita gunakan ini kita dikontaminasi dengan larutan klorin 0,5 persen dan juga makanan yang dipakai kita boleh ke tempat yang sudah tersedia. Dan juga di sini kita bersihkan ibu dengan larutan klorin 0,5 persen, baik itu bagian kelamin ibu. Semuanya kita bersifat dan kita pakaikan ibu, pakaian yang nyaman, yang bersih. Dan kita bantu ibu untuk mempliasi pada bayi. Selanjutnya, kita di sini lepaskan sarang tangan dengan larutan klorin 0,5 persen, kemudian di rendang selama 10 menit. Kemudian lepaskan akron. Kemudian kita lepaskan head cap dan kita cuci tangan aseptif, ngambang lengkap. Baik, selanjutnya saya akan catat kegiatan tadi pada part kebrap dan kegiatan sudah selesai. Terima kasih.